Pemirsa asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, kembali bersaksi di sidang pembunuhan berencana Brigadi Joshua. Di momen tersebut, Susi memeluk erat Putri Candrawati saat awal sidang dan menyalami Ferdi Sambo yang dihadirkan sebagai terdakwa. Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, langsung menghampiri serta memeluk Putri Candrawati yang merupakan majikannya saat tiba di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Usai menyapa Putri, Susi juga menyalami Ferdi Sambo. Susi dihadirkan Caksa, menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Nofriansah Joshua Hutabarat atau Brigadir C dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Hakim menjecar Susi soal ancaman kuat ma'ruf ke Joshua saat peristiwa Putri tergeletak di kamar mandi rumah Magelang. Siap sambil berkata, ya jangan naik ke atas gitu. Bagaimana dia disampaikan? Om kuat berkata ke Om Jaswa, ya jangan naik ke lantai dua gitu, jangan naik satu lakang ke tangga gitu. Atau kebunuh kamu? Kalau bodohnya saya tidak dengar. Kemarin saudara bilang begitu. Selain Susi, sejumlah ART, Sekuriti dan juga Ajudan yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi. Dalam sidang, Ajudan Ferdi Sambo, Dadin Miftahulham, mengaku di perintah Cukput Ranto untuk mengambil barang-barang milik Joshua. Yakni ponsel, tas berisi dua ponsel di kamar Ajudan di rumah Ferdi Sambo di Sakuling. Sementara Ajudan Ferdi Sambo, Azdan Romer, mengaku melihat Sambo memakai sarung tangan saat Sambo meminta berhenti di rumah dinasnya. Sementara Ajudan Ferdi Sambo, Azdan Romer, mengaku melihat Sambo memakai sarung tangan saat Sambo meminta berhenti di rumah dinasnya. Romer menjelaskan bahwa putri sempat melewati jenasa Joshua yang berlumuran darah saat Sambo membawa putri keluar rumah dan meminta Riki Rizal mengantarkan istrinya ke rumah Sakuling. Di Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.